Ya, selamat malam teman-teman Dukah, seneng saya Saya coba Bahas tentang seal yang nempel Karena ada yang komentarnya Itu, ya Gak tau lah, kok gak pinter-pinter Katanya gak ada hubungannya antara Tekanan atmosfer di luar tabung Dengan tekanan yang di dalam tabung Ya kok bisa, gak ada hubungannya Ya ada hubungannya lah, ini saya jelaskan Ini Sengaja saya bikin renggang ya Biar kelihatan Biar kelihatan bahwa nanti kebocoran itu Akan mengalir ke celah-celah ini Ini ada ruangan tertutup Saya anggaplah ini sebuah pipa Terus, saya bikinkan tutup Karena tutupnya ini Masih ada celah Maka memungkinkan untuk dia bocor Nah, biar tidak bocor Diapakan teman-teman Nah, tentu dipasang seal Atau o-ring dimana Dipasangnya disini Nah, gitu ya Ini saya gambarkan Hanya luas penampangnya saja Taukah teman-teman Ketika o-ring itu posisi tertekan Tertekan angin Kenapa tertekan angin? Karena ini 3000 Disini 0 Otomatis yang 3000 Akan keluar Ini pennya ya Ini tutupnya ditahan pen Maka otomatis 3000 Itu akan menekan Ke segala arah Termasuk tutup Termasuk sealnya Akan ditekan ke segala arah Karena ke segala arah ini Satu-satu gerakannya Adalah ke sini Maka otomatis Seal ini Akan tertekan ke sini Jadi Bentuknya itu Tidak akan bentuk bulat Seperti ini teman-teman Dia akan cenderung Ke sisi keluar Mungkin dia akan Bentuknya seperti ini Yang disini juga Mungkin akan seperti itu Dia akan cenderung Mengisi Mengisi celah Dimana ada celah itu Dia akan cenderung Seperti itu Nah Kejadian seperti ini Jadi kalau teman-teman Punya Senapan Ataupun Seal sering robek Perhatikan Biasanya Celahnya ini Terlalu besar Karena terlalu besar Maka sealnya Sering terdorong 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 Dan robek Ini adalah situasi Ketika seal Berada di dalam Tekanan Kondisinya itu Seperti ini Kalau ininya rapat Ya mungkin Tekukannya Tidak akan terlalu banyak Ada yang berkomentar Katanya God seal ini Melindungi Membentengi Seal Biar lebih awet Lebih awet dari apanya Tidak ada Sedangkan kalau saya Saya hilangkan yang ini 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 saya hilangkan Saya tidak pakai God seal Jadi saya langsung Seperti ini Posisinya sama Hasilnya ya sama saja Mau pakai God Mau pakai Enggak Sama saja Kerja sealnya Ya tetap sama Dia menutup Celah di bagian ini Ini ya Celahnya yang ditutup Itu ini Dan ini Yang ditutup Jadi gak ada bedanya Mau pakai God Ataupun Enggak Gak ada bedanya Ada yang komentar 3000 PSI Dengan tekanan atmosfer Gak ada hubungan Ya ada hubungannya lah Kung disini 3000 Tekanan tinggi Disini tekanan rendah Ya pasti dia akan keluar Gitu Makanya Seal ini Akan selalu Menutup celahnya ini Kenapa nutup celah sini Ya karena tertekan Ke segala arah bro Gini nih Nah gitu Analisa itu yang benar Merasa pintar Tapi kok gak ngerti Lucu Aduh Saya jadi ikut-ikutan emosi ini Hahaha Ya sudah lah Gak apa-apa Namanya juga gak ngerti Ceritanya ya pasti ngawur Jadi gitu ya Mau pakai God Ataupun enggak Itu gak ada bedanya Sama saja Kerja sealnya itu ya sama Gak ada hubungannya Mau lebih awet Gara-gara Dibentengi God Dibentengi bagaimana Dia loh Bekerjanya tetap di titik ini Di titik celah ini Dia bekerjanya Sama saja Gak ada hubungannya Oke Gitu ya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Thank you Oke Sorry teman-teman Ada tambahan sedikit Ini juga menanggapi Masalah Ya pemahaman Karena waktu itu Ada pemahaman Ini gara-gara Gak ada God sealnya Apa enggak Apa Jungkel Atau Apa ya istilahnya Kemarin Gerak-gerak lah Jalan kemana-mana Salto Apa enggak salto-salto Ini sealnya Kemana-mana Nah Kira-kira nih teman-teman Menurut teman-teman Seal ini Bakalan sibuk Jalan-jalan Bakalan sibuk Salto-salto Kemana-mana Atau Dia akan Kerepotan Menahan tekanan 3000 PSI Sehingga dia terkunci Dan tidak bisa kemana-mana Di titik ini Titik tekanan rendah Titik tekanan tinggi Dia akan terkunci Di sini Selamanya Selama ini tinggi Atau Dia bisa salto Bisa jalan-jalan Kemana-mana Gitu ya Oke Saya rasa cukup ya Teman-teman Mudah-mudahan Ya bisa dipahami lah Thank you Selamat menikmati